Selamat bergabung, selamat mengikuti. Jangan lupa disiapin bukunya ya. Waalaikumsalam, Ivi. Ini buku apa? Hari ini buku, nah yang kayak dipegang patih tuh, yang kayak dipegang patih. Pai. Buku Pai. What time? Hari ini. Sudah habis. Assalamualaikum, Zaki. Jangan, Zaki. Ini pake lagi luar nilai kaki. Selipin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih nunggu temen yang lain nih ya. Satu menit lagi kita mulai belajarnya. Oke? Oke. 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 Masuk ke dewek. Masuk ke dewek. Masuk ke dewek. Masuk lagi ini. Ini dia di melitar sini. Ini kan bisa-bisa sekarang. Ini juga benar ya? Benar lagi dulu. Nah, baiklah anak soleh-soleha, sebelum Ustazah, nanti kalau Ustazah udah mulai jelasinnya, ini ya, tolong untuk di-pengar dulu ya suaranya, di-pengar dulu nanti pas Ustazah jelasin, dan juga tolong diperhatikan juga, oke? Oke, coba angkat tangannya kalau suara Ustazah kedengeran, good, good, angkat tangannya kalau suara Ustazah kedengeran, oke, 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 terima kasih anak soleh-soleha, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak soleh-soleha, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa lagi bersama Ustazah Maisari dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu, kemarin kita udah nyelesain materi tentang sholat fardu. Nah, coba Ustazah mau tanya, sholat fardu hukumnya apa? Wajib. Wajib, Peter. Sholat fardu dalam satu hari, satu malam ada berapa waktu? Lima, apa aja? Yang pertama, suh? Suh. Suh, Peter. Asal. Asal, Peter. Asal, Peter. Good, oke. Oke, coba Ustazah tanya lagi ya, sholat subuh jumlah rokaatnya ada berapa? Dua. 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 Salat maghrib, salat maghrib. Tiga. Tiga. Yang jumlah rokaatnya sama, kan ada tiga waktu. Jumlah rokaatnya sama, sholat apa aja? Jumlah rokaatnya yang sama? Sholat. Ustazah. Ustazah. Dan Ishar. 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 Masya Allah anak soleh-soleha masih ingat semua ya. Coba niat sholat maghrib gimana niat sholat maghrib. Masya Allah. Assalamualaikum Diva Assalamualaikum Oma Assalamualaikum Arva Selamat bergabung ya, selamat mengikuti Jangan lupa siapin buku paynya, oke? Oke, baiklah anak soleh-soleh Sebelum kita mulai pembelajarannya Kita baca doa dulu yuk Ayo, sikap berdoa Oke, kita baca surat Al-Fatihah Dan juga doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mati yalmin tukrin Icayna budu wa'iyyaka nasta'in Maksuddinah siratul mustaqim Siratul ladhina Alhamdulillahirrahmanirrahim Ucapkan salam Ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Anak soleh-solehannya Ustazah ini semangat banget ya Masih semangat pagi Ini oke kita kedatangan teman lagi nih Ada Rafiq Assalamualaikum Rafiq Assalamualaikum Mika Selamat bergabung ya Oke, ada juga Eza Assalamualaikum Kameranya diaktifin ya sayang Assalamualaikum Rindi Ada Rindi juga nih Anak Oke, Ustazah tanya ya Anak soleh-solehannya Ustazah ini Udah pada mandi belum? Udah ya? Udah ya? Udah ya? Udah mandi semua ya? Udah Udah dong Yang tadi pagi Yang udah sholat subuh Siapa? Coba angkat tangannya Yang tadi pagi sholat subuh Masya Allah Ada Hanif Ada Ivi Siapa lagi tadi yang udah sholat subuh Ada Salwa Ada Rahsa Ada Mika Rafiq juga ya? Oke Zaki Oke Masya Allah Nah yang belum sholat subuh ini Tadi bangunnya jam berapa? Bangunnya jam berapa? Bangun jam 5 Nah, kalau bangun jam 5 Kenapa gak sholat subuh? Iya kan? Oke Kita lanjut ya Sebelum kita masuk ke materi hari ini Kita selawat dulu yuk Kita selawat dulu Ayo Wahid islani salata Salatullahu salamu ala kawalahu 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 ala kaw Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga pembelajaran kita berkah ya Kita udah sholawat Kita udah sholawat kepada Rasulullah Semoga pembelajaran kita berkah Bermanfaat Amin Hari ini kita akan belajar Pendidikan agama Islam Tentang zikir setelah sholat Nah Jadi kalau kita setelah sholat Sesudah salam ke kanan Salam ke kiri Gak langsung berlari Gak langsung bangun Jadi kita zikir dulu Kita doa dulu Gitu Oke Coba anak sholat-sholat Sekarang buka bukunya Halaman 52 Halaman 52 Halaman 52 Sudah 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 ya Arta sudah juga Sudah Sudah ketemu ya Halaman 52 Oh ya ini bisa ada kedatangan teman baru ya Ada Fatan Assalamualaikum Fatan Ada Akilah Assalamualaikum Oke Siapin bukunya Halaman 52 Sudah ketemu ya Sudah Sudah Oke pintar semua Pintar soleh-soleh semua Nah coba hari ini kita masih belajar tentang apa sih yang dimaksud zikir itu Nah Apa sih yang dimaksud zikir itu Coba dibaca Halaman 52 Zikir artinya Mengingat atau mengingat Nah pintar Jadi Zikir artinya ingat atau mengingat Yang diingat itu ialah atau mengingat yaitu mengingat Allah Bisa mengingat Allah dengan cara berzikir Berzikir atau berdoa Nah hari ini tapi kita bahasnya yang zikir dulu Oke Kita Berzikirnya Bisa melepaskan hamdalah Dengan cara mengingat Mengingat Allah dengan melepaskan hamdalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu juga termasuk Berzikir Kemudian dengan kalimat tasbih Kalimat tasbih itu ialah kalimat subhanallah Nah Dengan ya Kalimat tasbih ialah kalimat subhanallah Nah enggak ada Coba kalimat tasbih tadi apa Kalimat tasbih Subhanallah Bintar Jadi subhanallah Itu maksudnya kalimat tasbih Kemudian kalimat tasbih Kemudian kalimat hamdalah Hamdalah gimana coba Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbi Alamin Masya Allah Kemudian ada lagi Cara-cara kita berzikir Kalimat takbir Takbir gimana Takbir Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Itu disebut kalimat takbir Oke Kemudian tahlil Tahlil Kalimat tahlil Yaitu kalimat La ilaha illallah Oke Oke coba Kalimat tasbih tadi gimana Kalimat tasbih Kalimat tasbih sayang Subhanallah Oke coba Coba kalimat tasbihnya dibaca tiga kali Coba Subhanallah Bintar Nah coba Sekarang kalimat hamdalahnya dibaca tiga kali juga Coba Alhamdulillah 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 Bintar Bintar Nah coba Sekarang takbir Takbirnya tiga kali juga Coba Takbirnya tiga kali Masya Allah Terakhir nih kalimat tahlil Subhanallah La ilaha illallah Tiga kali juga Oke terima kasih anak soleh-soleh Nah ustazah kenapa sih ustazah dari tadi Kita baca kalimat zikirnya tiga kali Karena kita baca zikirnya yaitu bilangan ganjil Kenapa harus ganjil Nah kenapa harus ganjil ustazah Nah coba ustazah tanya dulu Bilangan ganjil itu bilangan apa aja Satu Tiga Lima Tujuh Sembilan Dan seterusnya Nah jadi kenapa harus ganjil Nah jadi kenapa harus ganjil ustazah kita baca zikirnya Karena Allah itu suka dengan bilangan ganjil Ganjil Jadi kita baca zikirnya dengan sebanyak Terserah anak soleh-soleha Mau tiga Mau lima Mau tujuh Boleh Oke gak apa-apa Nah sampai sini ada yang mau ditanyain gak Gak ada Oke Zikir tadi artinya apa zikir tadi Atau Atau mengingat Pintar Siapa coba Yang kita ingat siapa coba Allah Allah Masya Allah Jadi Kita mengingat Allah Dengan cara berzikir dan berdo Berdo Bintar anak soleh-soleh hanya ustazah Nah coba Coba dengerin ustazah ya Ustazah mau bacain salah satu hadis nih Salah satu hadis tentang Keutamaan berzikir La ilaha illallah Dengerin ya Dengerin ya Enggak panjang kok Hadisnya enggak panjang Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Afdolul zikri La ilaha illallah Ustazah ulangi ya Afdolul zikri La ilaha illallah Artinya Sebaik-baik zikir Ialah bacaan La ilaha illallah Artinya Tidak ada Tuhan selain Allah Coba sekarang boleh diaktifin Boleh diaktifin suaranya Suaranya boleh diaktifin Nah Oke Nah ini ustazah ulang Anak soleh-soleha mengikuti ya Oke Oke Coba Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Afdolul zikri La ilaha illallah Coba Ulang lagi ya Nah Ulang lagi ya Oke Kita ulang lagi ya Afdolul zikri La ilaha illallah Coba lagi Afdolul zikri La ilaha illallah Oke Oke Kita ulang lagi Coba sekali lagi Afdolul zikri Afdolul zikri La ilaha illallah Oke 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 Artinya Sebaik-baik zikri Ialah bacaan La ilaha illallah Coba artinya apa tadi Artinya Artinya Sebaik-baik zikri Ialah kalimat Ialah kalimat la ilaha illallah La ilaha illallah Itu artinya Tidak ada Tuhan selain Allah Allah Oke Sampai disini ada yang mau ditanyain lagi enggak? Tidak Pintar Subhanallah 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 Itu kalimat Takbir Kalimat Hamdallah Coba kalimat Hamdallah Gimana bunyinya? Alhamdulillah Rabbi Alamin Pintar Kalimat Takbir Takbir Gimana? Allahu Akbar Allahu Akbar Oke Allahu Akbar Nah Selanjutnya Tahlil La ilaha illallah Allah La ilaha illallah A'ah Oke Kalau kita berzikir Baca kalimat tasbih Takbir Tahlil Hamdallah Itu sebanyak berapa? Sebanyak bilangan Iya Bilangan ganjil Boleh tiga Boleh lima Boleh tujuh Gitu ya Oke Nah Coba anak soleh-soleha Sekarang Dilihat Bukunya Malaman lima Tiga Lima Tiga Udah Udah Lihat Coba lihat bukunya Halaman lima Tiga Udah ya Udah Udah Nah yang di atas sekali Nomor dua Ada berzikir setelah sholat Ada berzikir setelah sholat Tiga Ya Coba Coba yang pertama Apa Yang pertama Ya Tiga Dan tenang Nomor 1 lah pak Nomor 1 Nomor 1 Iya, pintar Adap pikir yang pertama Yang di halaman 5-3 Duduk dengan Duduk dengan Menghadapi Yang kedua Apa coba yang kedua Nah yang ketiga Yang terakhir nih Yang ketiga Nah coba perhatikan Ustazah lagi Coba perhatikan Ustazah Nah coba perhatikan Ustazah ya Jadi adap yang pertama Adap pikir yang pertama Ialah duduk dengan menghadapi Yang kedua Yang kedua Dengan menghadapi Nah coba Adap zikir yang kedua Apa sayang Adap zikir yang kedua Adap zikir yang kedua Adap zikir yang ketiga Oke Pintar Terima kasih Hanif 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 coba diaktifin suaranya Sayang Oke Pintar Adap zikir yang ketiga Apa sayang Adap zikir yang ketiga Ikhlas karena Allah Allah, ikhlas karena Allah Nah coba sekarang Zahra, Zahra Coba diaktifin kameranya Zahra Zahra Zikir tadi pengertiannya apa sayang? Zikir tadi pengertiannya apa? Zikir tadi pengertiannya apa? Oke, ingat atau mengingat Allah Nah kita mengingat Allah dengan cara berzikir atau berdoa Sekarang coba Oke Siapa lagi? Naila, boleh Naila Naila, kalimat takbir gimana sayang? Takbir, takbir Allahu Akbar Pinter, Allahu Akbar Nah coba sekarang Arafat 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 Oke suaranya, oke pintar Kalimat tasbih gimana sayang? Kalimat tasbih Subaha Ya subaha 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 Nah sekarang coba Omar 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 Kalimat tahlil Kalimat tahlil gimana sayang? Kalimat tahlil La ilaha La ilaha illallah Pinter Pinter Nah coba sekarang Akilah 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 La ilaha illallah Artinya apa sayang? Ada Alhamdulillah Alhamdulillah Pertasti Tidak ada Tuhan Tidak sayang La ilaha illallah Artinya Artinya tiada Tuhan Tidak ada Tuhan Selain Allah Pinter Coba Rahzan Rahzan coba duduk dulu sayang Nah Kalimat Hamdallah Rahzan gimana? Hamdallah Alhamdulillah Oke Coba sekarang Salwa 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 apa ya? Subahanallah Artinya apa sayang? Subahanallah artinya? Subahanallah Artinya maha suci? Allah Allah Oke Sekarang Siapa ya? Ivi Nah Ivi 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 Zikir Tadi apa artinya sayang? Zikir Untuk Melingat Pinter Sekarang Fais 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 Kalimat Kalimat Tahlil gimana sayang? Kalimat Tahlil La ilah Alhamdulillah Nah artinya apa sayang? Selain Iya Pinter Tidak ada Tuhan Selain Allah Jadi kalimat Tahlil itu La ilaha Sekarang Sekarang Arfah 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 Coba Arfah Arfah Kalimat Tasbih gimana sayang? Kalimat Tasbih Subaha Subahan Subahan Allah Coba Sekarang Diva 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 Kalimat Takbir Gimana sayang? Takbir Takbir Gimana coba? Allah 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 Akbar Coba Mana suaranya? Allahu Akbar Oke Pinter Diva Coba Sekarang Fatan 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 La ilaha Illallah Artinya apa Nak? La ilaha Illallah Coba Mana suaranya Sayang? La ilaha Illallah Artinya apa Nak? Tiada Tuhan Selain Allah Masya Allah Coba sekarang Nah Rani 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 Tumen Nggak request ya Nomor berapa Mau dipanggil ya Biasanya request ya Pak Ustazan Nggak lihat ya Coba Coba Ustazan Oh Rani yang ketiga Oh maaf Ustazan Nggak kelihatan Tadi Maaf ya Oke Rani 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 apa ya Rani 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 Zikir Artinya apa Sayang Rani Zikir Artinya apa Coba Atau pengingat Oke Pinter Rani Bagaimana sayang Hamdallah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kemudian Rafiq Nah Rafiq 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 Kalimat takbir Gimana sayang Rafiq Kalimat takbir Gimana Allah Allah Coba Rafiq Rafiq Baca Allahu akbar Gitu Allahu akbar Nah sekarang Mika Mika Udah Ustazah Tanya belum Belum ya Belum Oke Zikir Tadi Artinya Apa Zikir Artinya Apa Mengingat Allah Zikir Artinya Mengingat Allah Siapa Lagi ya Yang belum Ustazah Tanya ya Oke Zaki 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 La Ilaha Ilallah Artinya Apa sayang Tiada Tuhan Selain Allah Pinter Coba 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 Sekarang Eza 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 Mana Ya Eza Mana Ya Oke Zikir 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 Artinya Apa Zikir Artinya Apa Zikir Artinya Mengingat Mengingat Zikir Pinter Eza Siapa Lagi Yang Belum Ustazah Tanya Omar Udah 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 Fatih Udah 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 Siapa Lagi Arafat Udah Udah Coba Sekarang Diaktifin Lagi Suaranya Yuk Diaktifin Lagi Suaranya Udah Baca Hadis Keutamaan Berzikir La Ilaha Ilallah Coba Ini Ustazah Ustazah Bacain Kemudian Anak Soleh Soleh Diulang Ya Afdol Zikri La Ilaha Ilallah Coba Afdol Zikri Afdol Zikri La Ilaha Ilallah 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 Coba Satu Kali Lagi Yuk Afdol Zikri La Ilaha Ilallah Oke Terima kasih Anak Soleh Soleh Sampai Sini Ada yang Mau Ditanyain Nggak Oke Baiklah Jadi Tugasnya Anak Soleh Soleh Iyalah Menghafalkan Hadis Hadis yang baru kita baca tadi Hadis yang baru kita baca tadi Yang Afdol Zikri La Ilaha Ilallah Sebaik-baik Zikri Ialah Bacaan La Ilaha Ilallah Dibuat video Ya Oke Oh